Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri judul Saat Kujamah, Pasti Mujisat Terjadi. Ya, temanya adalah saat Kujamah, Pasti Mujisat Terjadi. Ya, enggak ada mudah-mudahan, enggak ada semoga, semua pasti Bapak Ibu. Dan Tuhan itu tidak bisa diintervensi dengan kondisi dan keadaan seperti apapun. Sekali dia janji, kita yakini, kita tanamkan di dalam hati, jadi pasti. Untuk mendasari materi saya ini, saya ajak untuk kita membaca di dalam kitab Markos atau Markos Pasal 5, ayatnya yang ke-25 sampai 30. Ayat 25 sampai 30. Saya akan bacakan untuk saudara, demikianlah bunyinya. dan adalah seorang wanita yang sedang menderita pendarahan selama 12 tahun. Tetapi semakin menderita di bawah banyak tabib dan telah menghabiskan segala yang ada padanya, bahkan tidak diperoleh hasil apapun. Malah sebaliknya, semakin menjadi parah. Ketika mendengar tentang Yeshua, sambil menyelinap ke dalam kerumunan orang, ia menjamah jubahnya dari belakang. sebab ia berkata, sekiranya aku dapat menjamah jubahnya saja, aku akan disembuhkan. Dan seketika itu juga, keringlah lelehan darahnya. Dan dia merasakan di dalam tubuhnya, bahwa dia sudah disembuhkan dari penyakit itu. Dan Yeshua segera menyadari dalam dirinya, bahwa ada kuasa yang keluar darinya. Sambil berpaling ke arah kerumunan orang itu, dia berkata, siapakah yang telah menjamah jubahku. Sampai disini pembacaan kitab suci kita, kalau saudaramu lanjut bisa sampai ayat 34. Namun demikian sudah saudara, saya akan menerangkan hal ini, supaya saudara bisa paham. Nah, kalau saudara lihat gambar ini, ini adalah gambar yang seringkali ada di dalam benak kita. Saya ingin terangkan agar supaya gaya pandang kita, itu menggunakan cara pandang pola Ibrani. Ini perempuan yang menjamah ujung jubahnya Yeshua. Ini pandangan secara umum, saudara-saudara. Tetapi, apakah benar gambaran yang ada seperti itu, termasuk kita dahulu, juga punya bayangan seperti itu. Jadi, sekali lagi, saya perlu terangkan dulu pemahaman yang benar, tentang kasus ini. Agar bayangan kita, tentang cerita ini, begitu tepat. dan kalau saudara melihat gambaran seperti ini, sekali lagi, ini bayangan yang salah. Kenapa demikian? Karena faktanya yang dipegang, itu bukan ujung jubahnya Yeshua. tetapi, kalau kita melihat di dalam kitab suci kita, khususnya, kalau kita membaca dari kitab berbahasa Ibrani, saudara-saudara, maka kita akan sangat jelas. Jadi, yang dipegang, itu sebetulnya bukan ujung jubahnya, saudara-saudara. Kalau ditulis dengan jubah, yang dimaksud jubah di situ adalah jubah doa. Jubah doa itu apa? Ya ini yang saya pakai, saudara-saudara. Yang saya pakai ini, itu namanya jubah doa. Atau orang Israel menyebutnya dengan kata talit. Nah ini yang harus kita lihat terlebih dahulu. Begini, saudara-saudara. Gambaran yang benar itu seperti ini. Nah, itu dia. Ya. Jadi yang dipegang itu ininya, saudara-saudara. Bukan yang di bawah sini. Jadi kalau saya ini, yang dipegang itu ininya nih, yang kelawer-kelawer ke bawah ini loh. Ini namanya sit-sit, saudara-saudara. Dan saya juga perlu menerangkan hal ini, supaya saudara yang ada dimanapun, saudara akan paham tentang kisah ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus tahu terlebih dahulu makna dari sit-sit. Ini yang dipegang itu sit-sit ya. Untuk mendasari tentang sit-sit ini, ada baiknya kita membaca di dalam kitab Bemitbar atau kitab bilangan. Kitab Bemitbar atau kitab bilangan, pasal 15, mari kita buka. Ya, bilangan 15, ayat 37 sampai 41 terlebih dahulu. Dengan saya membacakan ini, maka saudara akan punya bayangan, gambaran yang konkret, bayangan yang tepat, bayangan yang benar. Oke, saya akan bacakan untuk saudara. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel, dan haruslah engkau mengatakan kepada mereka, bahwa mereka harus membuat jumbai pada ujung-ujung baju mereka, turun temurun, dan haruslah mereka memberikan benang berwarna nila pada jumbai ujung-ujung baju mereka. Dan akan terjadi kepadamu, ketika kamu melihat kepada jumbai itu, maka dia akan mengingatkan kamu, kepada semua perintah Yahweh, agar kamu melakukannya, sehingga kamu tidak akan mencari seturut hatimu, dan seturut matamu, karena menuruti mereka. Kamu berlaku sebagai pelacur, supaya kamu mengingat dan melakukan seluruh perintahku, dan menjadi kudus bagi Elohimu. Akulah Yahweh Elohim, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, untuk menjadi Elohimu. Akulah Yahweh Elohimu. Jadi jelas sekali ya Bapak Ibu, bahwa yang memerintahkan untuk bikin jubah doa yang seperti ini, ini yang memerintahkan adalah Bapak Yahweh sendiri. Dan di sana dikatakan, berbicara lah kepada Bani Israel, harus sangkau mengatakan kepada mereka, bahwa mereka harus membuat jumbai, pada ujung-ujung baju mereka, turun temurun. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jadi kalau saya pakai seperti ini, jangan saudara yang tidak paham ngomong, wah itu Pak Lukas ikut-ikutan tradisi Yehudi. Saya bilang ini bukan tradisi, ini perintah. Ini loh ayatnya kita baca. Kemudian kita lihat lagi, di ini nih, The Farim, atau kitab ulangan 22 ayat 12. Ayo kita baca. Ulangan 22 ayat 12. Engkau harus membuat tali yang terpilin bagi dirimu, pada keempat sudut kain penutup tubuhmu. Nah ini, ini empat sudut ya, ada empat, itu harus ada semuanya. Jadi sekali lagi, saya perlu memberitahukan kepada saudara sekalian, bahwa talit ini, yang saya pakai ini, itu adalah, karena saya seturut dengan apa yang Bapak Yahweh, perintahkan kepada Moshe. Mungkin saudara berkata, loh itu kan khusus untuk orang Israel, lah kita ini kan goyim. Kalau saudara berkata goyim, ya jangan ngaku Israel rohani. Ya saudara-saudara, kalau ngakunya Israel rohani, tapi disebut Israel, enggak mau. Anda menyebutnya goyim terus, lah bagaimana? Kita goyim memang secara fisik, kita bukan orang Israel, tetapi secara alam supranatural, iman kita itu dientenkan ke Israel. Jadi kalau saya memakai seperti ini, karena saya menganggap saya ini Israel rohani. Paham ya Bapak Ibu? Sekarang mungkin ada yang bertanya begini, kira-kira Yeshua pakai enggak ya? Pakai lah, ini jelas ayatnya. Yeshua pakai, tetapi kenapa? Kok dunia kekristenan, enggak pakai? Bahkan, kalau ada orang yang memakai talit, seperti ini, malah diolok-olok. Lucu ya saudara-saudara? Kenapa tidak pakai? Karena kekristenan itu, wajahnya sudah berwajah Eropa, sudah berwajah bule, bukan wajah Israel, saudara-saudara. Jadi memang cukup unik. Uniknya itu, di kitab suci ditulis, kita enggak pakai. Dan dianggap itu benar gitu loh. Yang pakai, yang ikutin kitab suci, dianggap salah gitu loh. Ya ini memang aneh, saudara-saudara. Jadi ya saya maklum, karena apa? Kekristenan itu, wajahnya wajah Eropa. Contoh, kita di Indonesia saja, siapa sih yang membawa, kekristenan masuk ke Indonesia? Orang-orang Jerman dan Belanda, itu yang masuk ke Indonesia. Ngerti, saudara-saudara? Coba yang membawa orang timur tengah, pasti semua akan pakai seperti ini. Semua juga pakai kepa, karena mereka akan sampaikan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi, saudara-saudara, kita memakai seperti ini, sekali lagi bukan tradisi, tetapi perintah dari Bapak Yahweh. Ini kalau laki-laki, ya kalau perempuan, pakai pasmina, gitu loh. Ini semua perintah, pasti kalau yang namanya perintah, ada tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya, memperbaiki aura, alam supranatural kita. Nah, saya tidak akan bicara aura malam ini. Kalau saudara pengen tahu, saudara lihat saja materi saya, judulnya aura. Nah, saudara akan lihat di situ, orang yang memakai talit, dan orang yang tidak memakai talit, itu beda sekali, auranya. Tentu saja dengan perbedaan ini, akan sangat mempengaruhi, dunia alam supranatural. Paham Bapak Ibu? Kalau aura kita bagus, tembusnya ke dunia alam supranatural, juga akan bagus. Itu sebabnya kita perlu memakai talit, kalau perempuan pakai pasmina. Saya tidak tahu, kenapa banyak orang-orang yang, mungkin sudah tahu, tetapi tidak mau pakai. Kenapa? Ya, itu alasan mereka. Tapi kalau saya menganjurkan, karena ini perintah. perintah, bukan ikut-ikutan. Ini jelas loh, Moshe yang bicara. Dan itu diperintah oleh Bapak Yahweh. Nah, sekarang sudah sedara, ketika kita melihat hal seperti ini, kita tentu tahu, sit-sit itu apa. Nah, ini yang Pak Tenglawer ini ya. Ini, sit-sit, ini kalau dihitung, jumlahnya 600, angka gematerianya. Tetapi, kalau kita lihat di sini, ada 5, simpul, plus 8 benang yang keluar, 5 tambah 8, jadi 13, plus 600, jadi 613. artinya apa? Peraturan to, torah. Gitu loh. Jadi, kita harus ngerti, Bapak Ibu, kenapa saya anjurkan, saudara yang sudah ngerti, ayo, pakai palit, pakai basmina, supaya aura saudara itu terbuka. yang tentu saja sekali lagi akan sangat mempengaruhi situasi dan keadaan alam supranatural. Nah, mungkin ada yang bertanya seperti ini, saudara, loh Pak, kenapa kok sit-sit saya dengan teman saya itu modelnya berbeda? Itu kenapa, saudara-saudara? Nah, saya perlu juga menjelaskan kenapa kok berbeda. Ada yang hitungannya, 7, 8, 11, 13, tapi ada yang lain. Atau misalnya saja, bentuknya kok berbeda, itu kenapa? Ya, kalau hitungannya kan selalu sama. Ya, sekali lagi, hitungannya itu selalu sama. 7, 8, 11, 13, tetapi ada juga yang 16, 5, 6, 5. Kenapa kok seperti itu, saudara-saudara? Nah, ini yang harus kita ketahui, ini tulisannya kecil kalian. Ya, jadi, kenapa kok ada yang berbeda-beda? Nah, ini saya perlu kasih penjelasan, kepada saudara sekalian. Ternyata, untuk pembuatan sit-sit ini, itu ada banyak variasi. Tapi, kalau dihitung jumlah keseluruhannya, itu selalu sama, Bapak-Ibu. Ini ya, beberapa versi pembuatan sit-sit. Ini ada yang, Askenazi, ini model Askenazi. Askenazi itu artinya, Yehudi Jerman. Askenaz, itu Jerman. Itu ada 7, 8, 11, 13. Kemudian, Separdik, itu beda. 10, 5, 6, 5, dengan lilitan masing-masing, 3 lub. Kemudian, Separdik, ini juga sama. Kemudian, Klasidik, Juliuk, ini 7, 8, 11, 13. Masing-masing, 3 lub digunakan, oleh Kabat Kasidim, Breslov, Kasidim, dan lainnya. Nah, ini, hanya, versi yang berbeda, saudara-saudara. Hanya versi yang berbeda saja. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita harus ngerti, saya akan tunjukkan terlebih dahulu, yaitu tentang, bentuk-bentuknya. Nah, ini saya tunjukkan, bentuk-bentuk dari Sicit. Kalau saudara lihat di sini, ya, itu bentuk dari Sicit Sephardic, yang di sebelah kiri. Ini beda. Dan ini cara pembuatannya, saudara-saudara. Saya tentu saja tidak akan bicara tentang hal ini, karena di materi saya juga, sudah ada. Ya, Bapak-Ibu, jadi, saya ingin agar saudara bisa memahami hal ini. Ini bentuk-bentuk yang berbeda-beda, kayak begini, saudara-saudara. Tetapi selalu jumlahnya itu sama, dan membentuk huruf Yahweh. Ini ya, 7, 8, 11. Ini jumlahnya berapa? 16. 16 itu adalah, angka gemateria dari Yahweh. Paham gak, Bapak-Ibu? Nah, sementara yang bawah ini, ini 13. Kenapa? Karena 13 ini adalah, angka gemateria dari kata ehat. Jadi, yang dipegang, oleh perempuan, yang sakit pendarahan tadi, itu adalah, apa? Yahweh, ehat. Sampai disini paham gak, Bapak-Ibu? Saya ulang sekali lagi ya. Jadi, sit-sit, ini kan, pelintiran-pelintiran disini, ada yang 7, kemudian, bawahnya 8, kemudian, bawahnya lagi 11. Ini di jumlah berapa? 26. 26 itu adalah, angka gemateria dari Yahweh. Sementara yang bawah ini, 13 itu ehat. Saudara mungkin masih ingat, tembok kota Yeriko dikelilingi berapa kali? 6 plus 7 berapa? 13, saudara-saudara. Itu angka kesatuan. Jadi artinya, disini saja kita sudah punya gambaran. Ketika kita bersatu, gak usah jauh-jauhlah diri kita sendiri, antara pikiran, dan hati ada kesatuan, maka mujizat pasti terjadi. Nanti kita akan lebih lanjut masuk ke sana. Kemudian, saudara-saudara, dari hitungan ini, ada lima knot. Lima knot, lima knot itu artinya apa ya? Simpul. Ada lima simpul. Kenapa lima? Karena lima ini adalah simbol dari Torah. Ya. kejadian keluaran imamat, bilangan dan ulangan ini. Nah, sementara yang disini, ini ada yang memanjang. Nah, ini simbol dari Yeshua. satu-satu-satunya. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Jadi, seperti itu, Bapak Ibu. Makanya, dengan kita memahami, sit-sit ini, kita punya bayangan yang berbeda. Dengan bayangan orang-orang Kristen pada umumnya. Karena yang orang-orang pada umumnya bayangkan, itu ujung jubahnya Yeshua yang bawa. Salah. Yang dipegang itu adalah sit-sit, atau ujung jumbai jubah. Jubah apa? Jubah doa. Nah, jubah doa ini, itu dipakai orang Israel sejak zaman dulu, sejak zaman Moshe, sejak Bapak Yahweh memberikan perintah kepada manusia, untuk memakainya. Saya akan tunjukkan beberapa contoh. Raja Shaul. Raja Shaul, itu juga memakai sit-sit, dan jubah doa, atau talit. Cuman sayang sekali, saya coba cari di internet, gambaran yang benar, tidak ketemu, saudara-saudara. Jadi yang dipikir, yang dipotong itu adalah jubahnya. Ya, saudara-saudara lihat ini gambarnya. Salah atau benar? Salah. Saudara-saudara, karena yang dipegang ini jubahnya. Jadi bayangan orang saat itu, jubahnya Shaul, disobek, dipotong. Padahal bukan. Ayo kita baca, ayatnya ya. Di dalam kitab Samuel Aleph, atau satu Samuel, pasalnya yang ke-24, ayat 1, sampai ayat yang ke-5. Saya bacakan, untuk saudara. Dan terjadilah, ketika Shaul, telah kembali, dari mengejar orang-orang, Pilistin, mereka memberitahukan dia, dengan berkata, ketahui, ketahui lah, Dawit berada di padang gurun En-Gedi. Dan Shaul membawa 3.000 orang pilihan, dari seluruh bangsa Israel, dan pergi mencari Dawit, serta orang-orangnya, di depan batu cadas kambing liar. Dan dia datang ke kandang-kandang kawanan ternak, di tepi jalan. Dan di sana terdapat sebuah gua, dan Shaul masuk untuk buang hajat. Dan Dawit serta orang-orangnya, sedang berada di dalam ceruk gua itu. Ayat 4, Lalu orang-orang Dawit berkata kepadanya, Lihatlah, hari yang telah Yahweh firmankan kepadamu. Lihatlah, aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, dan engkau harus perbuat terhadap ia, menurut yang baik di matamu. Lalu Dawit bangkit, dan secara diam-diam, memotong punca jubah Shaul. Dan terjadilah setelah itu, hati Dawit menyusahkannya, karena dia telah memotong punca jubah Shaul. Perhatikan kata punca jubah Shaul. Jubah itu kembali bukan jubah pakaian, tetapi jubah doa. Talit, itulah jubah doa. Nah, punca jubah itu, ya sit-sit Bapak Ibu. Dan di sini kita melihat, bagaimana Dawit, itu kalau saya bayangkan secara hukum profetik, itu hubungan, antara Bapak Yahweh dengan Shaul, itu diputus, saudara-saudara. karena apa? Karena sit-sit itu adalah simbol dari Bapak Yahweh. Paham ya Bapak Ibu? Yahweh ehat kan ada di sini, angka gematriaknya. Dan perlu saudara ketahui juga, bahwa sit-sit ini yang saya pegang ini, ini dipotong pada saat saya yang memiliki talit ini mati, saudara-saudara. Jadi kalau saya mati, ini sit-sitnya dipotong. Artinya apa? Artinya tugas saya di dunia ini sudah selesai. Nah tetapi ini Shaulnya belum mati, saudara-saudara. Tetapi Raja Dawit memotong sit-sit ini, secara hukum profetik, berarti hubungan antara Shaul dengan Bapak Yahweh, itu diputus. Itu secara hukum profetik mengerikan sekali. Dawit memang tidak membunuh Shaul secara fisik, tetapi secara hukum profetik, Dawit itu sudah memutus hubungan antara Shaul dengan Bapak Yahweh. Makanya kalau saudara melihat dari ayat ini, dikatakan apa? Ayat 5, dan terjadilah setelah itu hati Dawit menyusahkannya, karena dia telah memotong punca jubah Shaul. Hati Dawit ketakutan, memang dia tidak membunuh Shaul. Tetapi dengan dia memotong sit-sit, hubungan antara Shaul dengan Bapak Yahweh dipotong. Artinya tugasnya sudah selesai. Itu secara hukum profetik cukup mengerikan Bapak Ibu. Nah, saya akan tunjukkan juga, bahwa sit-sit ini, itu dipakai untuk menutup orang yang memilikinya. Kalau perempuan, ya pasmina. Itu dipakai untuk menutupi jenasahnya. Nah, saudara bisa lihat di kitab Markos. Coba kita baca kitab Markos pasal 5, ayat 41. Perhatikan baik-baik ini ya. Dan dengan memegang tangan anak kecil itu, dia berkata kepadanya, talitakum. Ya, ini di teks terjemahan LAI, kan cuma talitakum gitu saja ya, saudara. Tetapi di kitab ILT sudah diperbaiki dengan tulisan, talitakumi, yang bila diterjemahkan gadis kecil, aku berkata kepadamu, bangunlah. Jadi, kata talitakum itu kurang lengkap. Yang benar adalah talitakumi, kumi, talit itu adalah jubah doa yang saya pakai, ya, ditutup talit. Kemudian, kum itu bangkit, mi itu kenapa kok mi? Karena gendernya perempuan. Jadi kalau diterjemahkan talitakumi, itu artinya, hai perempuan yang memakai talit, bangkit. Begitu, saudara-saudara. Ya, jadi sekali lagi, pemahaman ini, saudara harus ngerti, supaya saudara tidak, apa, buyar, cara pandangnya, seperti pola Yunani. Nggak ngerti, nggak paham. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau saudara, mengakui, bahwa Yahweh itu adalah Tuhan, sang pencipta, coba saudara beli talit, pakai. Karena itu perintah dari, Bapak Yahweh sendiri, paham Bapak Ibu? Ya, saya juga menganjurkan, jangan cuma, kalau tugas saja pakai talit, tapi kalau enggak tugas, dicopotin, ya jangan begitu, saudara, namanya saja, jubah, doa, jadi ketika kita mau berdoa, kita mau ritual, seperti ini, ini kan ritual bukan? Ya kita pakai, gitu loh. Ya Bapak Ibu? Oke, sekarang pemahaman tentang talit, dan sit-sit, selesai, sampai di sini. Kalau saudara, ingin lebih dalam lagi, ya sudah, cari saja materi saya, Lukas Sutresno, belakangnya talit, atau sit-sit itu nanti ada, saudara-saudara ya, saya ingat, saya sudah mengkotbahkannya, beberapa waktu yang lalu. Sekarang, kita akan kembali, ke masalah perempuan, yang sakit, pendarahan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada hal yang cukup menarik, yang perlu saya bagikan, untuk saudara, tentang perempuan, yang sakit pendarahan. Mungkin saudara akan bertanya, lah, apa sangkut-pautnya dengan saya? Saya orang laki, enggak akan terjadi pendarahan. Ya, saudara, memang, kita orang laki, yang tidak ada urusan, dengan masalah itu. Tetapi, mujizat yang didapat, oleh perempuan ini, itu, bisa saja bukan, tidak harus sakit pendarahan. Ya kan? Saya bisa, membahasakan, dengan sebuah, gambaran. Darah itu kan, simbol kehidupan. Betul enggak sih? Orang kalau darahnya habis, mati. Ya kan? Ya, jadi, darah itu adalah kehidupan. Jadi, jadi ketika saudara itu, punya kehidupan, yang terus-menerus, mengeluarkan energi, sehingga kehidupan saudara itu, nyaris binasa. Contoh, misalnya, ketika seseorang, berulang kali, ditipu, oleh teman-temannya, berulang kali, mengalami kerugian, bisa enggak, kalau saya katakan, bahwa, kehidupan orang itu, sedang bermasalah. Bisa enggak? Bisa. Butuh mujizat enggak, kira-kira? Lah, pasti butuh bukan? Pokoknya, apa saja, yang kita, membutuhkan mujizat, saya bisa bayangkan, kepada perempuan ini. Terlepas dari penyakit. Karena yang perempuan ini, butuhkan adalah, mujizat. Nah, kalau bicara mujizat, ya apa saja. Apakah itu penyakit? Apakah itu ekonomi saudara? Ya, pokoknya butuh mujizat. Ya sudah, caranya, pakai modulnya perempuan ini, Bapak Ibu yang terkasih. Nah, sekarang, coba, kita lihat ya. Ia berpaling, di tengah orang banyak, dan bertanya, siapa yang menjama jubahku. Ini ayat 30B. Sekarang pertanyaannya, mengapa sih kok hanya satu orang? Kenapa? Karena datang dengan penuh percaya. Ini ceritanya, Yesua ini sedang jalan, dikerumuni oleh orang banyak. Dan saudara tahu, ketika Yesua, di desak-desaan orang banyak, ya namanya saja kan, pada saat itu, Yesua sedang terkenal, Bapak Ibu. Jadi, karena terkenal, orang berusaha untuk, mendekat, merangsek, yang penting bisa dekat sama Yesua. Untel-untelan, tidak apa-apa. Berarti Yesua akan kejamah, sana-sini. Tetapi, saudara-saudara, yang anehnya, perempuan ini, dia bisa, menjamah secara spesifik. Karena, kalau saya perhatikan di sini, ada sesuatu, yang cukup menarik. Ya, coba sekarang kita lihat, terlebih dahulu, yang lebih dalam. Kita lihat tentang prosesnya. Nah, proses mendapatkan mujizat ini. Dia menderita penyakit, berapa tahun? 12 tahun. Coba, kalau misalnya, pendarahan perempuan itu, ditampung, itu sudah ada berapa liter, kira-kira. Bahaya loh, saudara-saudara. Wajah perempuan itu, mungkin sudah pucat basi. Wajahnya, mungkin cantik, tapi wajahnya kayak mayat. Karena, kekurangan darah. Dia masih hidup, tetapi, ya hidup-hidupan. Makanya, saya jadikan ini gambaran, untuk kita semua. Mungkin saudara masih hidup, tapi ekonomi saudara, sudah setengah mati. Saudara bayar apa, atau saudara dapat duit, ah hari itu habis. Dapat duit lagi banyak, hari itu habis. Pokoknya, tidak bisa lebih dari satu hari. Habis terus. Itu sama saja, seperti, perempuan ini. Dia mendapatkan, darah baru, produksi dari tubuhnya, ya keluar lagi. Ya kalau begitu, ngapain hidup, saudara-saudara? Padahal, pada zaman itu, belum ada pembalut, seperti sekarang. Saudara bisa bayangkan, kayak apa repotnya. Ya kan? Nah, jadi disini, saudara-saudara, dia itu sudah berusaha, dan tidak ada hasilnya. Ini ayat 25-26, nanti di rumah saudara baca sendiri ya. Sekarang, saya gambarkan ke diri kita. Sudah berapa lama, saudara berusaha dengan kekuatan sendiri? Saudara punya masalah besar, tapi saudara hanya menggunakan kekuatan diri sendiri. Ayo, kita belajar sekarang. Beranikah kita melepaskan, segala ketergantungan kita kepada manusia, tetapi kita mengandalkan kekuatan, nama Yahweh di dalam Yesuah Hamasyah, secara total. Ini yang terpenting, Bapak Ibu. Dan sekarang kita lihat, di ayat yang ke-28. Di ayat 28, ya ini saya kutipkan, dalam teks berbahasa Ibrani, ini tulisan latinnya sudah ada, disini dikatakan apa? Ki amrah ak ega, bib gadayu we wasye'ah. Saudara perhatikan kata ega, apa ini ega? Saudara ini ya, Aleph, Gimel, dan Ayin. Apa itu ega? Ternyata kata ega ini, saya cari dalam kamus, saya ketemu kata I touch it. Aku jamah itu. Nah di ayat 28, dalam teks dikatakan apa? Sebab ia berkata, sekiranya aku dapat menjamah jubahnya saja, aku akan disembuhkan. Ini pakai bahasa Indonesia yang gampang diternak. Tetapi kalau saya menggunakan teks berbahasa Ibrani ini, dan saya terjemahkan dengan pola saya, maka akan berkata begini, saat aku dapat menjamah sit-sitnya, aku sembuh. Jadi kalau saya bayangkan perempuan ini, dia datang dengan satu tujuan. Saya harus bisa menjamah sit-sitnya. Kalau sampai aku mampu jamah itu, aku pasti sembuh. Jadi di sini saya bisa katakan bahwa center point, atau pusat pola pikir yang ada pada perempuan itu adalah sit-sit. Dan itu sangat tepat sekali saudara. Kenapa? Karena sit-sit itu artinya Yahweh Ehad. Nah sekarang saya berhenti di sini, kita bikin bagaimana sikap hati kita, saat kita datang kepada Yeshua. Saat saudara ibadah seperti ini, apa sih motivasi saudara? Nah ini kita perbandingkan dengan perempuan tadi. Perempuan tadi kan datang menemui Yeshua, saudara-saudara. Tapi karena kondisinya itu adalah sedang sakit pendarahan, dan tentu hal itu tidak boleh, saudara-saudara. Saya katakan ini, posisinya kayak begini nih, perempuan itu tidak peduli dengan yang lain, dia hanya mau berurusan dengan Yeshua saja, sekalipun resikonya cukup besar. Ingat, posisi perempuan ini sedang dalam posisi melanggar Torah, karena sedang pendarahan. Kalau saudara membaca di dalam kitab Devarim, eh, kitab Wayikra, kitab Imamat, pasal 15, sekali lagi di kitab Imamat atau Wayikra, pasal 15 ayat 19 dan 25, perempuan yang sedang haid itu tidak boleh masuk ke pahit suci. Tidak boleh. Ya, nah, sekarang, posisi dia itu kan sedang haid, saudara-saudara. Haid, tapi 12 tahun lamanya. Lah, dia mau menjamah Yeshua. Ini resikonya besar loh untuk perempuan itu, saudara. Apalagi perempuan itu sudah terkenal di daerah situ. Bayangin 12 tahun itu berobat ke berbagai tabib. 12 tahun loh, saudara. Berarti secara medis perempuan ini terkenal. Contoh misalnya, kalau saudara sakit perut, ya kan, saudara pergi ke rumah sakit. Dokter tanya, kamu sakit apa? Sakit perut. Oh ya, dikasih obat. Nanti gak berapa lama datang lagi. Dokter itu pasti ngomong, orang kok sakit perut, terus kipi itu, kamu masih gitu. Lama-lama perempuan ini terkenal gak? Terkenal. Dia kena pendarahan, nanti ganti tabib lagi. Minta diobati lagi. Nanti ganti lagi. Tabibnya banyak terkenal. Perempuan ini terkenal dengan orang yang sakit pendarahan. Orang yang ada di situ pun pasti kenal perempuan itu. tetapi dia berani mengambil resiko untuk menjamah ujung jumbai jubah doa Yeshua atau sit-sitnya. Dan saya katakan resiko yang diambil oleh perempuan ini, demi datangnya sebuah mujizat, itu dia berani pertaruhkan nyawanya. Sudah-sudah. Karena kalau ketahuan, wah ini bisa digampar orang banyak, itu bisa dipukulin. Sudah-sudah. Karena orang najis kok menjamah seorang rapi Yehudi. Dan itu resikonya terlalu besar. Nah, saya berhenti dulu di sini, sudah-sudah. Nah, ketika saya berhenti di sini, ada beberapa hal yang perlu saya beberkan kepada saudara. Yang pertama adalah, apa sih motivasi kita datang kepada Tuhan? Sama seperti perempuan tadi. Perempuan tadi motivasi datang kepada Tuhan tidak lain adalah, aku butuh mendapatkan kuasa dari Yeshua. Padahal, kalau kita melihat, perempuan ini itu hanya dengar loh saudara. Mendengar orang lain. Nah, ini pentingnya di situ sudah-sudah. Saudara mendengar, sebuah kebenaran, ceritanya kita mau lakukan apa tidak. Ada banyak teman-teman saya yang ngerti kebenaran tentang nama Bapak, tentang Yeshua. Dikira mereka tidak tahu. Mereka tahu. Mereka pintar-pintar kok. Mereka sekolah teologi ya. Saya tidak percaya kalau mereka tidak tahu. Lah saya yang tidak sekolah saja ngerti, kok masok sekolah enggak ngerti. Cuma masalahnya dia berani atau tidak mengambil resiko. Itu saja sudah-sudah. Perempuan ini ngerti, kalau aku jamah sit-sitnya, aku mesti sembuh. Dia berani enggak melawan resiko itu. Nah, kadangkala ketika kita ingin mendapatkan mujizat, yang paling menjadi penghambat adalah diri kita sendiri. Perempuan itu harus berani lawan resiko. Dia kalau saya bayangkan, saya jadi perempuan itu. Aku enggak peduli dah. Mau dipukulin kek, mau diinjek-injek, emang gue pikirin. Toh juga aku, sudah enggak ada pengharapan lagi, kok tabib-tabib sudah. Tidak bisa menyembuhkan saya, tinggal satu orang rabi ini. Inilah harapan saya yang terakhir. Kalau ternyata saya ketahuan orang, saya digebukin, saya mati, ya weh sishan mati sishan. Itu yang pertama. Keberanian wanita ini, betul-betul menonjol. Memang resiko tidak gampang. Dia harus melawan diri sendiri. Karena musuh yang terbesar adalah diri sendiri. Sama seperti waktu saya memanggil nama Bapak, emangnya enggak ada resiko. Saya belum apa-apa sudah diintimidasi oleh banyak orang. Cuma saya kan berani. Apapun resikonya, tak jalanan ini. Ya sekarang buktinya, semua orang tahu bukan? Nama besar Tuhan kita adalah Bapak Yahweh, di dalam Yeshua Hamasyah. Terus saya tunjukkan contoh yang kedua, yaitu Sakai, atau Sakyos. Ketika Sakyos ingin mendapatkan, atau ingin ketemu dengan Yeshua, apa dikira dia tidak punya hambatan? Hambatannya dua, sama seperti perempuan ini. Yang pertama, Sakaios itu badannya pendek. Orang-orang Israel kan agak tinggi besar. Mereka ingok-ingok kayak gini, dialang-alangi. Penghalangnya siapa? Pengikutnya Yeshua. Ya no? Berapa banyak kita sering dengar, bahwa pengikut-pengikut Yeshua, menjadi penghalang, menjadi batu sandungan, bagi orang-orang yang mau datang. ini saudara-saudara. Belum lagi Sakai, atau Sakyos harus ngelawan rasa malu. Siapa orang yang tidak kenal, sama dirjen pajak, yang bernama Sakai, atau Sakyos. Semua orang kenal. Iya kan? Nah, ketika semua orang kenal Sakai, dia bisa saja berpikir begini, waduh, orang mengolok-olok saya, bagaimana? Oh, ini Sakaios itu sok rohani. Kayak enggak tahu saja, kelakuanmu buruk seperti itu. Penindas rakyat. Ini tukang peres rakyatnya sendiri, karena orang tahu Sakaios itu adalah, orang Yehudi dari suku Lewi lagi, yang seharusnya kerjanya itu dibait suci, malah kerja jadi, dirjen pajak, saudara-saudara. Yang memeras rakyat Yehudi habis-habisan. Kalau apalagi dia kan gila hormat, namanya dirjen, bayangin. Kalau jalan semua orang harus tunduk, begini ketakutan. Tapi begitu Sakai lewat, orang pada meludah, bah, jijik aku, najis orang ini. Sukunya saja suku Lewi, tetapi, kelakuannya memeras rakyat sendiri. Sakai pasti juga, sadar, itu jadi penghambat, malu. Ada beberapa orang, saudara-saudara, yang ngomong sama saya begini, Pak, saya itu rindu ibadah. Saya sudah sangat lama tidak ibadah, tapi saya mau ibadah ke kehilat, kok saya malu. Loh, saya bilang kamu gak punya hidung, apa malu? Ya. Saya katakan, ngapain kamu malu? Justru teman-teman itu ingin kamu datang, ingin kamu ibadah, tapi saya malu. Ngapain mesti malu? Jangan malu, ayo datang. Ya Pak, nanti tak pikir-pikir, mikir sampai mati. Saya bilang, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, harus menghapus segala penghalang-penghalang. Rasa takut, rasa malu. Kalau ingin dapat mujizat, kita mesti singkirkan itu, saudara-saudara. Amin? Ini saya katakan, hebatnya perempuan tadi, seperti orang yang jalan di atas tali. Ada risiko. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita perlu melihat sekali lagi, apa sih motivasi kedatangan kita. Ada orang yang datang, itu karena kebiasaan. Ada gak? Banyak. Wih, pokoknya hari minggu pagi, aku kudu ibadah. Hari rebu, aku kudu ibadah. Hari sabat, aku kudu ibadah. Kenapa? Hawes biasai. Jadi, ibadahnya itu karena kebiasaan. Kamu ibadah karena apa? Karena aku ingin ketemu Yeshua. Ada gak yang ngomong seperti itu? Nanti kalau ada orang bilang, emangnya Yeshua tidak bisa kamu temui di rumah, ngeluh meneng. Kita harus bisa jawab, bahwa Tuhan itu ingin, kita kumpul seperti ini. Ada saatnya kita berhenti, ibadah di rumah. Tetapi ada saatnya kita ibadah di, kehilat. Ya tapi penghambat saya itu, orang-orang yang ketok motoy. Lah ini, sakai, apa gak kelihatan mata? Bisa saja diolok-olok. Dan memang faktanya diolok bukan? Eh Yeshua, kok kamu numpang di rumah orang berdosa? Wah itu tersinggung berat itu saudara. Tapi faktanya, sakai tersinggung gak? Enggak. Dia buktikan aku berubah, aku gak urusan orang kiri kananku, yang bikin aku senep. Emang gue pikirin. Pokoknya aku mau setia dengan Bapak Yahweh. Orang yang bikin saya senep, ya weh. Yang penting aku bisa datang, ibadah aku memuliakan dan meninggikan Tuhan. Amin? Jangan kita melihat ke samping, ke kiri, ke kanan. Kalau kita melihat ke samping, ke kiri, ke kanan, terhambat terus mujizatnya. Sakai terhambat, kalau saja dia tidak nekat naik ke atas pohon. Itu tindakan ekstrim loh saudara. Berani gak kita lakukan tindakan ekstrim. Sakai berani tindakan ekstrim. Dia naik pohon. Saudara pikir orang kecil itu naik pohon gampang. Susah. Gak ada yang nolongin lagi. Gak ada tangga lagi. Keranggean naik pohon. Tapi ingat, perjuangan dia naik pohon. Yesua ngerti atau tidak? Ngerti. Begitu juga perjuangan saudara untuk datang ke sini, Tuhan itu tahu saudara-saudara. Apakah engkau dari luar kota, apakah engkau di dalam kota, yang menjadi penghambat, tetap Yesua tahu. Berapa banyak orang-orang yang mau datang, mau baptis di magelang ini. Ada-ada-ada hambatannya. Yang tadinya ekonominya lancar-lancar, tiba-tiba kayak kepotong. Ada. Ada yang orang mau ibadah, tiba-tiba mengalami malapetaka. Yang mau datang ke sini. Supaya apa gagal. Sakai dan perempuan ini, dia sudah bisa membuktikan. Pokoknya aku mau ketemu Yesua, aku enggak urusan. Orang mau menghambat atau tidak, bukan urusan saya. Pokoknya kalau orang yang jadi penghambat, menjadi batu sandungan dari saya, maka orang itu yang berurusan dengan Bapak Yahweh. Paham Bapak Ibu? Kalau kita ngerti hal ini, percayalah, mujizat itu gampang, saudara Rai. Kan dari tadi saya bilang sih, apa sih tujuan dari materi ini, judulnya saja, saat ku jamah, pasti mujizat terjadi. Sekali lagi, hambatan itu ada dua macam. Ada yang hambatan datang dari orang-orang sekitar kita. katanya apik, apik menganggara pedok. Bisa kan seperti itu. Tapi di belakang dia nusuk dari belakang. Ada yang seperti itu. Tapi apakah itu menjadi penghambat bagi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan? Jangan. Orang magelang aja ngomong, ojo ngasih. Kan gitu. Iya kan Bapak Ibu, ngapain kita pusing dengan orang-orang yang selalu bikin ulah. Dan saya sering menemukan tuh, orang yang butuh, mujizat selalu saja ada hambatan. Contoh yang lain nih, kita keluar sedikit. Pada waktu ada orang yang timpang, pengen mendapatkan mujizat, apa yang mereka lakukan. Nggak bisa apa-apa bukan? Ketutup kerumunan orang banyak. Harusnya, benar nih, begitu ada orang timpang, harusnya ada yang ngasih komando. Eh, eh, mikir-mikir. Ini orang timpang mau minta disembuhkan oleh Yeshua. Mingir ya, mingir-mingir. Tolong kamu mingir ya, ini biar masuk dulu. Mari Pak, silahkan masuk. Harusnya kan begitu. Itu artinya pengikut Yeshua yang memberi jalan untuk orang luar bisa masuk. Supaya mujizatnya nyata. Tetapi faktanya apa? Ketika orang timpang itu mau masuk, dihalang-halangi. Saya katakan itu adalah momen yang terbaik. ketika masih beribadah. Yesua kan ibadah dengan orang banyak pada saat itu. Tetapi karena orang timpang ini dihambat, apa yang dia lakukan? Empat pengusung naik ke atas, dijebol atapnya, saudara-saudara. Itu tindakan ekstrim. Baru orang timpang itu diturunkan sampai di depan Yeshua. Sekali lagi, penghambat yang paling mengerikan adalah orang-orang yang ada di sekitar Yeshua. Pertanyaannya, apakah Anda kalah dengan mereka? Apakah hanya karena dihambat oleh orang-orang yang ketok muatol di depan kita itu menjadi penghambat? Apakah kita mundur? Atau kita akan lakukan tindakan ekstrim? Saudara lihat, orang-orang yang disembuhkan tadi, apakah ikut mengolok penghambatnya? Tidak. Orang yang kena 12 tahun pendarahan, perempuan itu tidak menghina orang-orang. Diemin aja, biarin kamu jadi penghambat. Emang gue pikirin, yang penting kan aku dapat mujizat. Orang yang lumpuh, dia dapat mujizat. Apakah orang lumpuh-lumpuh? Ini loh goro-goro iki loh. Iki-ki loh penghambatnya. Enggak. Sakai atau Sakyus, Apakah Sakaius berkata ini loh, orang-orang ini loh. Dia ngalangi aku, aku tidak melakukan wong-wong iki. Enggak. Baik perempuan pendarahan 12 tahun, baik Sakai, maupun orang lumpuh yang mendapat hambatan, dia enggak mau tahu penghambatan itu. Yang dia tahu pokoknya aku datang kepada Yesua, aku mendapatkan mujizat. Amen. Praktikan itu saudara. Coba sekarang saudara tanya, siapa sih penghambat-penghambat saya, yang ada di sekitar kehilat ini. Katakan, emang gue pikirin. Kalau saudara mampu mengalahkan ini, lihat mujizat pasti terjadi. Saya waktu pertama bertobat, saya pikir, saudara pikir saya enggak ada hambatan. Ada. Tahu waktu saya bertobat, harusnya kan saya datang kan disambut bukan? Waduh, kamu orang baru ya, wah saya senang. Kan begitu harusnya. Enggak tuh. Enggak ada yang menyambut saya. Saya enggak urusan. Waktu saya masuk menjadi orang Kristen pertama, enggak ada orang yang gubris dengan kedatangan saya. Sampai saya berpikir, wong gereja kok angkuh-angkuh banget. Tapi saya enggak mau urusan dengan mereka. Yang saya cari itu adalah Tuhan, yang sudah memberikan jaminan keselamatan kepada saya. Dan saya enggak urusan dengan orang-orang yang ada. Toh saya berpikir, aku tidak kenal mereka kok. Sama seperti sekarang. Kalau saudara merasa dihambat oleh orang-orang yang ada di sekitar kehilat, kita bisa menggunakan pepatah apa? Dulu aku tidak kenal kamu, sekarang aku tidak kenal kamu, enggak masalah. Yang penting aku mau ketemu sama Tuhan, mujizat khusus untuk aku. Ngerti Bapak Ibu? Tapi selama kita masih ngurusin orang-orang yang ada di sekitar Yesua, orang yang berdesak-desaan, orang yang senggol sana-senggol sini, sikut sana-sikut sini, kita akan mikir, ojo-ojo ini aku pedek, aku menu di sikut. Tapi perempuan ini sakai dan orang yang lumpuh, dia tidak mau berurusan dengan orang-orang yang berenergi negatif. Amin Bapak Ibu? Nah sekarang, kita akan lanjut. Kita akan lanjut. Perempuan ini menjamah dari belakang, dia tidak berani di depan, dia tidak berani menantang Yesua. Karena dia tahu posisi dia. Jadi dengan kata lain, sudah sedara, apa yang dilakukan oleh perempuan ini, saya bisa menggambarkan dua hal. Yang pertama adalah, mampu mengatasi ketakutan, tapi tetap dengan menjamah. Dia berani kan? Aku enggak urusan paling-paling mati. Tapi dia tetap berani. Orang yang dikatakan jiwa pemberani adalah, sekalipun dia merasa takut, tapi dia hadapi. Itu jiwa pemberani. Contoh misalnya, saudara takut setan. Kan takut bukan? Tapi sudah ngerti ada setan saudara hadapi, itu pemberani sejati. Dia mampu mengatasi rasa takut. Kalau saudara mau ibadah, sebutlah. Saudara takut, nanti orang ini, orang itu jadi ganjelan sama saudara. Kalau saudara belum apa-apa, saudara takut. Saudara enggak akan dapat apa-apa. Dan yang kedua adalah, perempuan yang menjama Yesua dari belakang, bisa saja dia berpikir, aku tidak layak. Aku tak jamah dia dari belakang. Yang penting tujuan saya, memegang sit-sitnya saudara-saudara. Jadi, yang kita lihat apa? Perempuan itu mendapatkan mujizat. Dan ketika, tangan perempuan itu memegang sit-sitnya Yesua, apa yang terjadi? kuasa Yesua keluar dari tubuhnya. Hebat bukan? Nah, kalau hari ini engkau mampu menjamah dia, apa sih yang saudara sulitkan dalam jalan hidup ini? Enggak ada kesulitan. Pokoknya yang penting ketika saudara yakin, aku sudah menjamah dia. percayalah, tidak ada hambatan apapun yang bisa menjadi penghalang hidup saudara. Yang ada adalah selalu maju dan terus maju. Saya tekankan sekali lagi, bagi Bapak Yahweh, tidak ada perkara yang mustahil. sebagai wanita, yang datang dengan sungguh-sungguh, atau, kelompok mayoritas yang selalu berdesak-desakan, atau, murid Yesua, yang seolah mau menggurui Yesua. Kalau saudara baca ayat 31, di kitab Markos tadi, apa yang dilakukan? Lalu para murid berkata, para murid berarti, lebih dari satu orang ya, para murid berkata, begini ucapannya, engkau melihat kerumunan orang sedang mendesak-desak engkau, dan engkau berkata, siapa yang telah menjamah aku? Dengan kata lain, kalau saya terjemahkan dalam bahasa yang bebas, omongannya para murid ini bilang, hey Yesua, kamu kok bodoh banget sih? Pertanyaanmu, siapa yang menjamah? Lohong, oke kayak gini yang menjamah kamu. Bodoh banget. Bisa kan seperti itu saudara? Karena itu, ucapan standar, yang gak ngerti dunia alam roh. Makanya Yesua katakan, ya pada ayat yang berikutnya, dia memandang ke sekeliling untuk melihat orang yang melakukannya, dan wanita itu dengan ketakutan dan gemetar, setelah mengetahui yang telah terjadi atas dirinya, dia datang dan bersucut kepadanya, dan mengatakan kepadanya, semua kebenaran itu. Perhatikan, ketika perempuan itu sudah tersungkur dengan ketakutan, pertanyaannya, dia sudah sembuh atau belum? Sudah, Bapak Ibu. Dia sudah sembuh. Dan apa yang terjadi, ketika dia tersungkur di depannya, ayat 34, dia berkata, dan dia berkata kepadanya, nak, imanmu telah menyembuhkan engkau, pergilah dengan damai, dan jadilah sehat sempurna dari penyakitmu. Kalau malam hari ini, engkau sanggup menjamah, Bapak Yahweh di dalam Yesua Hamasya, ucapan ini berlaku bagi saudara. Dia akan berkata, nak, imanmu telah menyehatkan ekonomimu. Imanmu telah membuat engkau menjadi kaya raya. Imanmu telah memulihkan keadaan ekonomimu yang berantakan. Engkau sekarang hidup berkelimpahan. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firmanmu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami tanamkan di dalam hati kami, menjadi berkat dalam hidup kami. Kami tidak bisa dihalangi oleh orang-orang yang mungkin, orang dekat kami yang menjadi penghambat. Tetapi kami percaya pandangan mata kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih ya Bapak Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua Hamasiyah, kami sudah berdoa. Amen. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam Aleftau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman minggu ini. Info Multimedia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu melayani di bidang multimedia, LCD, kameramen, editor, dan live streaming dapat menghubungi Saudara Dio dan Saudara Jevi dengan nomor berikut. Info 7 Hari Raya Hadirilah Hari Raya Peniupan Afiri yang akan diadakan pada hari Jumat 18 September 2020 pukul 6 sore. Ibadah Sabat 19 September 2020 digabung hari Jumat dan untuk doa pagi tetap ada. Hari Raya Pendamaian atau Yom Kipur akan diadakan pada hari Minggu 27 September 2020 pukul 6 sore. Ibadah Minggu Pagi digabung sore. Dalam memperingati Hari Raya Pendamaian atau Yom Kipur jemaah dipersilahkan untuk berpuasa selama 25 jam dimulai pada hari Minggu 27 September 2020 pukul 6 sore dan buka puasa pada hari Senin 28 September 2020 pukul 7 malam. Serta jemaah dihimbau untuk membawa kertas bertuliskan dosa-dosa yang akan dibakar di kehilat. Bagi jemaah live streaming dapat mengikuti ritual tersebut di rumah masing-masing. Hari Raya Sukot akan diadakan pada hari Jumat 2 Oktober 2020 2 Oktober 2020 pukul 6 sore. Ibadah Sabat 3 Oktober 2020 digabung hari Jumat dan untuk doa pagi tetap ada. Hari Raya Semini Atseret akan diadakan pada hari Jumat 9 Oktober 2020 pukul 6 sore. Ibadah Sabat 10 Oktober 2020 digabung hari Jumat dan doa pagi tetap ada. Hari Raya Simka Torah akan diadakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 6 sore. Ibadah Minggu Pagi dan Sore 11 Oktober 2020 tetap ada. Bagi jemaah yang ingin mengikuti pembacaan kitab suci selama satu tahun dapat mendaftarkan nomor WhatsApp saudara ke kantor kehilat. Bagi jemaah yang sempat keluar dari grup kemudian ingin bergabung kembali dapat menghubungi kantor kehilat. Ditunggu paling lambat 9 Oktober 2020 Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukacita melimpah bagi saudara Bapak Yahweh memerkati. Ya itulah pengumumannya dan kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang Jumat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaatmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan supaya anak-anakmu boleh sampai di rumah dengan selamat. pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasihmu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Engkau akan selalu memberkati, melindungi, memberi kekuatan, dan kesehatan atas mereka semua. Di dalam nama Adonai Yeshua Hamasiyah kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat kohanim. dan kita akan menerima kasih ya Bapak Yahweh. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. dan kita akan menerima kasih ya Bapak Yahweh. Pantaheleleka, higiteka Menyashemleka, shalom, shalom Menyashemleka, shalom, shalom Amin selamat malam Bapak Yahweh memberkati kita semua Hati-hati di jalan saudara ya Dikalah ku berdoa teringat kamu Jauh matang memandang juga ada kamu Karena besar kasihnya kita dijadikannya satu Dalam keluarga besar, Yeswa Tuhan Dikalah ku berdoa teringat kamu Jauh matang memandang juga ada kamu Karena besar kasihnya kita dijadikannya satu Dalam keluarga besar, Yeswa Tuhan Senyum dan air matamu dalam kasih Yeswa Berpisah ku bertemu lagi, 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 lagi Senyum dan air matamu dalam kasih Yeswa Berpisah ku bertemu lagi, 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 lagi Dikalah ku berdoa teringat kamu Dikalah ku berdoa teringat kamu Jauh matang memandang juga ada kamu Karena besar kasihnya kita dijadikannya satu Dalam keluarga besar, Yeswa Tuhan Senyum dan air matamu dalam kasih Yeswa Berpisah ku bertemu lagi, 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 lagi Senyum dan air matamu dalam kasih Yeswa Berpisah ku bertemu lagi, 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 lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih